Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini tanggal 31 Mei 2023 Sidang perkara nomor 361 2023 Dengan penggugat adalah Andi Aulia Tadi sudah apa namanya diperiksa bukti-bukti awal mengenai bukti-bukti tertulis Jadi agendanya hari ini adalah pembacaan, gugatan Dan gugatan sudah dibacakan Lantas diminta oleh Majelis Hakim untuk menyerahkan bukti-bukti tertulis Dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti tertulis Terus Majelis Hakim menganggidakan untuk 2 minggu ke depan Yaitu tanggal 14 untuk mengajukan bukti-bukti saksi Jadi update dari persidangan Ibu Sandi Aulia seperti itu untuk hari ini teman-teman Untuk saksi sudah disiapkan sendiri? Kita memang sebetulnya sudah memberitahu kepada pihak Ibu Sandi Aulia Bahwa saksi sebetulnya sudah ada Cuma Majelis Hakim memberi kesempatannya di 2 minggu ke depan Sudah Biasanya kita ada pihak dari luar dan satu mungkin satu dari pihak keluarga Mas Rik kan kebijakannya ada curah panggilan ya untuk suami dari Ibu Sandi Aulia sendiri Itu sekarang suaminya berada di mana ya? Di Indonesia atau di Indonesia? Kalau setelah pengetahuan saya sih masih ada disini Cuma kan memang apa namanya Sejak dari awal pihak dari terdugat memang tidak hadir ya Cuma masalah ketidakhadirannya kan Kita nggak mengekspos atau kita juga tidak mengetahui Karena kita kan cuma handle Buk Sandi Aulia Tapi memang di Indonesia ya? Ada nih Cuma dilihat nanti aja pas kesaksian besok tanggal 14 Mungkin didampingi oleh beliau saksinya mungkin juga tidak Nanti tergantung besok nanti apa namanya Ingin hadir apa nggak Yang jelas kesaksian besok itu Dua orang itu kan pasti melibatkan Buk Sandi Aulia Ya ada kemungkinan menghadir ada kemungkinan tidak Kemarin sudah sempat ketemu juga dengan Buk Sandi Dan diinformasikan bahwa ya Alhamdulillah kondisinya baik-baik saja Tidak menggantung ya Buk Sandi Aulia? Tidak Ya masih masih jadinya Jadi kemarin kan sempat Buk Sandi ketemu sama Buk Sandi Aulia Ya jadinya sebatas penglihatan saya sih baik-baik saja Jadi aktivitasnya berjalan seperti ini Kondisi psikologinya juga tidak terganggu Tidak tidak karena memang kita bisa baik-baik ya Dia kira-kira terbuka kan Ngedatung memang dari awal bang Reaksi dari Buk Sandi sebenarnya Atau memang sudah ada persenungan dari mereka berdua untuk Ya kalau kita ingat pembicaraan awal dari saya dan Buk Sandi pada waktu itu kan Memang kita bisa secara baik-baik Jadi ini memang tidak ada hal-hal yang signifikan Untuk kemasalahan-kemasalahan yang lain Kalau gini kan artinya sudah sepakat berduanya untuk bercerai gitu Ada kemungkinan untuk seteknya sih mungkin dari penganjalan sendiri Untuk sepatnya memutuskan Jadi kan kalau prosedur hukumnya memang Sepanjang sudah kali Tiga kali dilakukan panggilan secara patut Menurut hukumnya kan memang Setelah kita membacakan yang sudah kan Menyampaikan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi Kita bisa mintakan kebutuhan persen Bisa kita mintakan Memang itu memang diatur oleh undang-undang Di pasal 124-25 IHR ya Tapi dari pengadilan ada kemungkinan kemarin Pemanggilan dari persisat Sudah, panggilannya sudah dilakukan tiga kali Sudah patut oleh pengadilan Memang teknisnya memang seperti itu Jadi kan kalau menurut aturan yang berlaku Memang panggilan secara patut Mengikuti aturan yang ada Jadi kalau sudah tiga kali dipanggil secara patut Tidak hadir Maka seperti yang tadi Abang tanyakan masalah perstek Bisa dilakukan Mengacu ke pasal 124-125 IHR Jadi yang mengajukan dari pihak Ya, kita Jadi setelah kita membacakan surat bugat Kita menyampaikan bukti tertulis Nanti menyampaikan dua saksi Nah, kita minta kepada mandiri sakim Agar diputus secara perusahaan Terima kasih Terima kasih